Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo studen apa kabar semuanya Nah insyaallah hari ini tuh kita mau lanjut bahas materi yang ada di buku kita Jadi kalian siap-siap aja yang belum di download Kalian download dulu materinya yang udah miss kirimkan Nah jadi materi yang bakalan kita bahas adalah planning Nah kalau kita mau ngomongin planning ini pasti secara pembicaraan Kita bisa pakai yang namanya will atau kita bisa pakai be going to Nah be ini kembali ke to be Dia bisa jadi is M sama R Mungkin sebagian dari kalian bakalan berpikir bahwa miss law ini kan yang pakai be going to ini Ini bukannya present continuous ya Bisa dipakai untuk menyatakan kejadian untuk masa yang akan datang gitu ya Nah kita lihat langsung apa sih beda bagaimana saya pakai be dan bagaimana saya pakai will dan kapan sih saya mau pakai be going to Nah sebelumnya biar memudahkan kita untuk paham konsep ini Coba kalian buka halaman 43 di buku kalian Ini yang buku speaking practice for general english Jadi tolong kalian buka dulu halaman 43 Nah disini miss bakalan tuliskan beberapa perbedaan antara will sama going to Kalau seandainya kalian perhatikan ke sini miss sudah tulis perbedaan antara will sama be going to Kalau misalnya kamu lihat yang will dulu deh Nah kita pakai will yang pertama itu kalau seandainya dia rapid decision Apa sih arti rapid decision Rapid itu sama kayak fast Artinya keputusan yang cepat Kita lihat yuk contohnya I'm thirsty I think I will buy a drink Ini haus nih kayaknya aku mau beli air deh Nah keputusan dia untuk beli air itu langsung diambil on the spot Karena dia lagi haus Nah itu yang disebut sama rapid decision Nah yang kedua adalah offer Offer ini artinya menawarkan gitu ya Misalnya contoh disini That looks heavy I will help you with it Oh itu kayaknya berat deh Oh aku bakalan bantu bawa barangnya misalnya Nah aku akan membantu I will help you with it Nah itu artinya dia disitu menawarkan bantuan Dia gak ada planning sebelumnya Cuma pada saat itu dia lihat lagi bawa tas yang berat Dia langsung mau membantu Nah yang ketiga itu ada promise Promise ada gak yang sering berjanji Nah promise itu sendiri artinya janji Nah kalau misalnya kamu udah janji Itu sebuah janji itu dia pakai will Bukan pakai be going to Misalnya contohnya Don't worry I won't tell anybody Kata-kata want itu artinya will not Gak usah khawatir saya gak bakalan kasih tau siapapun Nah ada juga threat Threat ini artinya ancaman Oke lihat lagi ke contohnya If you don't stop I will tell your mother I will tell your mother Berarti dia Dia ngancam Oh ini kalau kamu gak berhenti Saya bakalan bilang nih ke ibumu Dan yang terakhir Fokus dari will itu adalah Pada saat kamu mau bilang sesuatu yang refusal Artinya yang kamu tolak gitu She won't listen to anything I say Dia gak akan dengerin ke apapun yang kamu bilang Nah inilah Jadi kalau misalnya dilihat Fungsi dari will sendiri Dia untuk mengatakan kelima hal ini Nah kita lihat Bagaimana dengan be going to Be ini ingat kembali ke to be Jadi nanti kamu sesuaikan Kalau misalnya I berarti pakainya M Kalau she berarti pakainya is Nah kalau be going to Itu dia lebih simple Fokusnya cuman ke prior plan Prior plan itu artinya Rencana sebelumnya Contohnya disini I'm going to the beach next weekend With my friends Saya bakalan ke pantai Akhir pekan depan Dengan teman saya Nah dia bilang Dia tahu bahwa Akhir pekan Minggu depan Dia bakalan ke pantai Dia udah buat rencana Sama teman-temannya Makanya dia pakai Be going to I am going to Dan yang terakhir Kalau yang pakai be going to Itu biasanya dia ada evidence Atau signs Ini artinya ada bukti Nah kita lihat contohnya It's 7-0 They are going to win It's 7-0 Skornya itu 7-0 Mereka akan menang Nah mereka akan menang Kenapa pakai They are going to win Karena ada evidence-nya Apa sih evidence-nya tadi 7-0 Skornya yang memang Udah terlalu jauh Nah inilah dia Perbedaan Antara Ini planning maksudnya Penggunaannya itu Untuk future ya Untuk masa yang akan datang Dia penggunaan Antara penggunaan will Sama be going to Jadi intinya Kalau pakai be going to Ini plan Ini langsung misbuat ya Disini Ini berarti plan Kalau ini Unplan Jadi ingat Kalau pakai be going to Itu berarti Udah direncanakan Kalau misalnya pakai will Itu masih belum Direncanakan Jadi itu aja Perbedaan antara Will Sama be going to Nah Mis berharap Kalian paham Kalian mengerti Thank you so much For listening I'll see you again Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax